Kembali lagi dengan BP Ladies! Halo juga dari saya. Ini bagian kedua dari video kami. Kita buat banyak sekali kue kering pada waktu Natal. Dan Marielle adalah masternya. Dan dia juga punya account Instagram dengan banyak sekali resep. Coba dia! Namanya Marielle...Maris Kudis? Melis Kudis. Melis Kudis! Aduh! Salah-salah sekali! Melis Kudis! Neganas langsung, neganas langsung. Oke, jadi hari ini kita akan buat kue cranberry. Tapi juga ada sedikit almond di dalamnya dan banyak sekali mentega. Jadi bagi yang lagi cek perut, jangan cek pada waktu Natal. Hahaha. Karena semua bahan yang enak, tapi sayangnya juga bikin gendut. Ada di dalam kue ini, tapi saya paling semangat sekali. Jadi harus banyak olahraga. Halus nge-gym banyak supaya bisa makan. Oh ya. Oke, mari kita mulai. Let's go! Oke, langkah pertama adalah masukkan mentega. Saya senang masukkan sedikit di microwave supaya lebih halus. Bagi yang tidak punya mentega, bisa juga pakai blue band atau margarin. Setelah itu kita masukkan gula pasir sebanyak 380 gram. Selain itu kita perlu 2 pak vanilin atau sekitar 3 sendok teh vanilin kalau kalian pakai kuasa beratnya. Dicampur dengan mixer. Setelah diaduk sedikit, kita perlahan-perlahan tambah telurnya satu per satu. Selama dia melanjutkan mixer, saya akan masukkan satu per satu. Setelah semua bahannya dicampur dengan rata. Kita akan tambah 4 sendok teh kayu manis kepada tepung terigu. Sebanyak 200 gram, kum terigu. Lalu kita campur keduanya dengan bahan yang sudah dicampur rata sebelumnya. Dan sekarang tidak perlu pakai mixer, kita pakai sendok saja dan aduk hingga rata. Langkah berikut adalah masukkan kepada tempatnya. Paling bagus kalian bagi dua. Karena hanya perlu adonnya tipis sekali. Karena kita nanti akan potong kecil-kecil. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak punya kertas ini, kertas baking yang biasa kita bisa beli di Jerman. Tapi kalau kalian pakai tempatnya saja dan kalian pakai banyak sekali mentega supaya tidak lengket. Bisa juga sama saja, kita hanya pakai kertas ini agar tidak perlu begitu banyak minyak. Setelah dibagi dengan rata, kalian bisa dekorasi. Kita pakai cranberry sebanyak 90 gram yang dikeringkan. Kalau misalnya kalian tidak bisa dapat cranberry, bisa juga pakai kisnis. Lalu dimasukkan ke adonannya supaya dibagi dengan rata. Langkah terakhir adalah almond yang dipotong kecil-kecil. Kalau misalnya kalian tidak punya, enak juga kalau tidak dipakai. Saya memang orang yang makanan kesukaannya almond. Jadi hampir semua resep harus ada almondnya. Selesai. Langkah terakhir adalah dimasukkan ke oven pada 180 derajat sekitar 20 menit. . . . . . . . Oke teman-teman Jadi akhirnya Waktu berlangsung juga Dan kamu lihat ini adalah Luar biasa Bagian pertama Dan Nomor dua Aduh Dia punya bau puah harum matang Oke langkah berikut adalah Selama masih panas Kalian potong kecil-kecil Mungkin sekitar Begini Kita sudah sampai lagi di akhir video ini Kamu lihat cepat sekali Kita punya resep-resep yang andalan Dan kamu lihat ini Dia punya bau juga Suha harum sekali Jadi kamu juga harus cepat Coba Saya mau coba satu dulu Jangan lupa Jangan lupa Dan subscribe Dan selamat makan Dan sampai jumpa kembali Dari WP Lady Dadah Jangan lupa